Selamat pagi, rekan-rekan semua, hari ini kita akan melanjutkan kuliah. Yang terjadwal itu adalah memberikan materi tentang induksi elektromagnetik. Yang kita akan lihat bagaimana proses kebalikan dari magnetostatik. Kalau yang di pembaharan sebelumnya, kita belajar bahwa aliran arus listrik pada logam itu bisa menghasilkan medan magnet. Ternyata efek kebalikannya itu ada, makanya sekarang kita bisa menikmati wifi dan lain sebagainya, itu berasal dari induksi elektromagnetik, di mana alat-alat yang berbasis wireless, pada dasarnya dia menerima medan, menerima sinyal dari medan listrik, misalnya antena saja. Kita misalnya punya HP, HP kita punya antena, antena itu memancatkan medan EM, itu karena ada arus listrik yang mengalir pada kawan. Nah, kemudian si medan EM tersebut bisa dibroadcast, bisa disebar ke seluruh ruang, kemudian bila ada device lain yang dia juga bisa menangkap antena sinyal tersebut, untuk menggunakan antena juga, maka di antena yang sama, karena ada medan listrik dan medan magnet yang berubah terhadap waktu, maka muncul arus listrik, sehingga dari arus listrik itu menghasilkan sinyal yang diterima pada device tersebut, pada peralatan tersebut, sehingga bisa diolah dalam sebagainya. Jadi sama seperti kalau misalnya Anda sekarang menerima materi kuliah pada hari ini, itu pada dasarnya informasi suara, gambar, serta gambar suara dan juga warna, itu diterjemahkan ke dalam pusat-pusat listrik, kemudian pusat-pusat listrik itu dipancarkan oleh wireless adapter saya yang ada di komputer, dari wireless adapter kemudian dia ke modem, dari modem kemudian nanti dia ditransmisikan ke antena-antena provider, provider seperti Telkomsel, Excel, dan sebagainya, kemudian dia disebarkan ke pengendali, ke zoom-nya, ditransmisikan ke zoom menggunakan reber optik dan sebagainya, karena nanti sinyal-sinyal itu nanti diterima di suatu ini tertentu, apa namanya, di suatu pemrosesan data tertentu, kemudian nanti dari zoom dibroadcast ke kita, Anda sebagai pengguna. Jadi bisa dibayangkan bahwa dengan transmisi, kalau dulu, kalau tidak ada wireless atau tidak ada induksi EM, maka seluruh komunikasi harus terhubung via kabel. Semua komunikasi harus terhubung via kabel, sehingga kalau Anda ingin menikmati zoom tanpa wireless, maka Anda harus terhubung dengan misalnya kabel listrik atau kabel telepon, di mana nanti komunikasinya berasal dari situ. Tapi arahnya sama, dari saya dulu, kemudian nanti diterima di pusat pemrosesan data Indonesia, kemudian dibawa ke zoom, zoom nanti dibalikkan ke sini, lalu diterima oleh Anda. Makanya memang suka ada delay dan lain sebagainya, itu tidak lain, tidak buka, karena informasi gambar, suara, dan warna, itu ditransmisikan, itu bulat-balat. Jadi bukan saya langsung ke Anda, beda dengan misalnya dengan saluran telepon rumah, yang bisa memungkinkan saya bisa berkomunikasi dengan Anda secara langsung via kabel. Nah, itu kalau komunikasi tanpa induksi EM, bakal begitu. Jadi, yang di layar Anda ini sedang ini ya, apa namanya? Nah, ini, sudah nggak ya ilustrasinya ya. Wah, ini langsung ke materi. Coba telekomunikasi aja. Telekomunikasi layar. Saya ke gambar aja. Nah, kayak gini misalnya. Karena nanti, apa itu namanya, sekalipun Anda akan lebih banyak terkonsentrasi di bidang pangan, energi, dan lain sebagainya, tapi kan alat-alatnya sekarang sudah banyak menggunakan wireless, jadi sedikit banyak harus tahu ininya, apa namanya, prinsip penggunaannya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga disinilah, makanya induksi EM diajarkan karena kita akan menggunakan banyak peralatan yang berbasis wireless, seperti itu. Bahkan nanti untuk pemujian, apa itu namanya, pemujian bahan makanan, dan lain sebagainya, mungkin nanti akan menggunakan. IOT, machine learning, artificial intelligence, dan lain sebagainya, yang memerlukan koneksi internet, ya. Jadi, tidak harus selalu menggunakan database yang ada di suatu komputer, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak akan bisa kalau misalnya kita nggak belajar induksi EM. Namun sebelum itu, seperti yang sudah kita distribusikan kemarin, dan juga kita ada ujian pekan depan, tanggal 9, oleh karena itu hari ini juga terbuka untuk kalau misalnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan terkait dengan materi ujian. Nah, materi ujiannya saya kira ini nanti akan berkisar dari apa itu namanya, akan berkisar dari modul 1 sampai modul 4, ya. Modul 1 sampai modul 4, yang membahas tentang ini, apa itu namanya, gaya dan medan listrik, gaya kulom, atau medan kulom, medan elektrostatik kulom, sampai ke medan magnet kawat berarus yang berkaitan dengan itu, tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah kawat berarus. Yang terakhir kita bahas, dia itu ini, dari persoalan yang ini. Jadi kalau ada kawat yang arusnya searah sama yang arahnya colok belakang, itu nanti perilakunya bagaimana? Itu adalah menjadi cakupan dari bahan ujian. Baik, silakan, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. ada yang ini? Siapa? Oh, siapa ini? Oh iya, silakan. Itu kalau Bapak kan pernah nge-share soal-soal tahun lalu beserta solusinya itu apakah boleh dibagi, pernah saya coba saya ini? Pernah Pak, yang tahun 2012 sebentar, di edu next? Di kelas ini Pak, di oh di kelas, di kelas, boleh, tapi sebelum itu ini dulu ya, kalau mau latihan soal dulu, kalau mau. Oke, ini salah satu saja ya, salah satu saja, ini saya ambil dari ujian 1 tahun 2017 2018 pertanyaannya seperti berikut, ini aplikasi dari hukum gaus, aplikasi hukum gaus, di mana pertanyaannya mirip-mirip dengan apa yang kemarin siapa yang tanya ya, kok saya lupa, yang ini, apa namanya, yang terkait dengan kabel, yang terkait dengan kabel, kalau pertanyaannya kemarin sih lebih kepada itu ya, hukum ampere, hukum ampere, tapi kalau di sini ini untuk hukum gaus, namun setting ini sama, setting apa ini namanya, setting geometrinya ini sama, jadi di sini disebutkan, oh ya, karena kalian bisa lihat ya, soalnya sebuah konduktor silinder pejal, jadi yang ini, silinder pejal yang ada di dalam, mempunyai muatan total positif key, jari-jarinya A, dan panjangnya L jauh lebih besar daripada jari-jarinya, jadi L, jadi panjang dari ini lebih lebih panjang, sangat-sangat lebih sangat-sangat besar dibandingkan dengan nilai dari A, nah ini petunjuk sebetulnya yang menyatakan kita bisa mengasumsikan ini menggunakan gaus, karena kalau tidak ada ini, pernyataan ini, maka kita harus menghitungnya secara hukum pulom, di mana efek-efek tepi dari silinder pejal maupun kulit penduktor silinder, ini harus dihitung, efek tepinya, tapi kalau di sini, karena ada pernyataan bahwa jauh lebih besar daripada jari-jarinya, maka bisa kita asumsikan panjangnya ini tahinga, panjangnya itu seperti tahinga, padahal syarat dari hukum gaus, syarat dari hukum gaus itu menyatakan harus memiliki kesimetrian sempurna, namun di sini tentu saja tidak sempurna karena dia punya ujung, dia punya ujung, namun karena kita tidak apa namanya, efek dari ujungnya itu tidak perlu kita pedulikan, maka di sini kita bisa gunakan hukum gaus. Nah, konduktor tersebut diselubungnya oleh silinder kulit, kulit silinder yang juga konduktor yang koaksial artinya sesungguh, ini juga penting kalau tidak sesungguh maka dia tidak bisa digunakan hukum gaus untuk geometri yang sama untuk geometri yang sama atau misalnya yang ditumpangkan seperti ini tidak bisa jadi harus ada koaksialnya ini dinyatakan oleh kulit tipis konduktor silinder bermuatan minus dan jari-jarinya B dimana L tetap lebih besar sangat lebih besar daripada B tentukan besar dan tanda rapat muatan berturut-turut pada konduktor pejala dan kulit konduktor jadi ini Anda diminta untuk menghitung rapat muatannya kemudian dengan menggunakan hukum gaus turunkan medan listrik di R lebih kecil dari A di R antara A dan B dan R lebih besar dari B kemudian gambarkan kurvanya medan listrik terhadap R ya nanti kalau begitu ini kita share saja secara internal ya di edu next class kita boleh atau di MST silahkan di inikan dulu dikerjakan dulu saya beri waktu 10 menit oke disini partisipennya 51 oke mudah-mudahan yang nanti dipanggil ini ya bisa menjawab ini saya hidupkan multiple sharingnya supaya nanti Anda bisa menunjukkan intinya aset pekerjaan selamat 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 Terima kasih. 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 rapat muatan ya di konduktor pejala dulu ya jadi yang ada di dalam ya konduktor yang ada di dalam ini rapat muatannya itu berapa baik apakah Husna Zitna ada di ruang kelas saudari Husna Zitna kita lanjutkan Munika Indah Soraya apakah ada di ruang kelas tidak ada kita ke selanjutnya Ahzah Asadel apakah ada di ruang kelas saya pemanggilannya ini pakai daftar mahasiswa yang ada di SIX ya kan yang resminya yang di SIX kalau yang hari ini nggak hadir ya harusnya mah jangan mengisi daftar hadir ya Munika ya ya sebentar tadi saya panggil Ahzah Asadel apakah ada cuman saya belum beres ngerjainnya Pak yang satu A mungkin boleh yang lain dulu Pak Oke saya tandain aja dulu ya eh Oke ini antik Aurelia apakah ada di ruang kelas sudah pindah Oh ini juga sudah pindah ya baik terima kasih sudah tidak di TV lagi eh Oke Alivi Akmal Alivi Akmal Habibie di chat ada itu menentukan rapat muatannya karena tinggal membagi muatan dibagi apa ini konduktor ya kalau konduktor kan dia hanya di permukaan artinya Anda tinggal tinggal membaginya dengan apa sih kalau permukaan luas Iya dengan luas kan coba Alivi Akmal itu ada di chat Oh di chat sebentar Oh nge-lag ini rupa ya kirimkan saja fotonya silahkan supaya dapat ini di chat bisa kok supaya dapat poin ya coba di kirim via chat kan bisa ya itu tuh terima kasih 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 Oke lagi dikirim Pak Oh ya baik rapat muatannya itu adalah sama dengan Sigma dikalikan dada nya itu adalah luas dari selimut ya dari selim dari apa namanya luas atau luas permukaan dari silinder ya dari silinder sehingga nanti dapatkan Sigma nya itu adalah kaki dibagi dua PA untuk yang ini dua-duanya sudah dijauh untuk yang konduktor kejak ya ya di dalam kemudian untuk rapat muatan kulit konduktornya adalah sama dengan min Ki ya dibagi dua tapi B dikalikan dengan karena kalau di konduktor seperti yang waktu kuliah pernah dijelaskan dia itu hanya muatannya terkonsentrasi di permukaan ya di permukaan bagian luar atau bagian dalam kalau misalnya dalamnya itu bolong ya kalau misalnya dalamnya itu bolong maka dia juga bisa ada juga di dalam eh dengan catatan ya dengan catatan dia itu di tengahnya itu sendiri juga ada muatan maka dia bisa memiliki apa itu namanya sebaran muatan di bagian kulit bagian luar namun karena ini adalah pejal maka si sebaran muatannya untuk yang konduktor pejal dia hanya ada di permukaan bagian selimutnya saja ya berada di bagian selimutnya Pak kenapa yang bagian alas ini tidak dihitung sebetulnya ada ya sebetulnya ada namun lihat tadi ada asumsi bahwa ukuran dari A dianggap sangat-sangat-sangat-sangat kecil dibandingkan dengan yang oleh karena itu yang signifikan itu adalah lebih kepada bagian yang selimutnya sehingga dia bisa kita hitung dengan menggunakan hal ini udah diborong dua pertanyaan ya diborong dua pertanyaan untuk yang silinder dalam dan untuk konduktor apa namanya pejal yang di dalam dan yang di luar baik terima kasih sekarang yang B yang B kita ketentukan menggunakan hukum Gauss ya menggunakan hukum Gauss eh medan listrik ya medan listriknya eh oke saya mau panggil trainer trainer Jeremy apakah ada di kelas ada Pak eh enggak semua pertanyaan ya yang B kalau misalnya saya tanya medan listrik di dalam silinder pejal itu berapa ini di dalam yang ayah dalam yang akhirnya eh dan listriknya kelas kipersi per R kuadrat epsilon bukan Mbak Bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Coba silinder pejal, itu benda-benda apa? Coba lihat di layar. Halo, Rainer. Lihat di layar Anda, di soal itu, benda yang ada di dalam itu apa ininya? Bendanya itu apa? Konduktor. Kalau konduktor, di dalam konduktor, medan listrik sama dengan? Sama dengan nol. Nol, karena alasan yang pertama tadi, bahwa si ininya, apa itu namanya, muatannya itu hanya ada di permukaan. Jadi di dalamnya itu sendiri itu nggak ada. Di dalamnya sendiri itu tidak ada. Makanya itu dia nilainya. Oke, makasih, Rainer. Selanjutnya, saya mau ke Gani. Mau Val. Apakah Gani ada di ruang kelas? Oke, kalau nggak ada, saya ke Abizar. Abizar Bunga Ruan. Apakah ada di ruang kelas? Anda kan mau ujiannya? Harus ini dong, tanggap dong. Pak, maaf. Untuk yang menggambarkan kurva yang C, boleh saya mengerjakan, Pak? Wah, boleh. Siapa ini? Ahzai, ya? Ahzai, ya. Saya kirim gambarnya di mana, Pak? Dicek aja. Dicek. Bentar. Bentar, Ahzai. Oh. Oke, baik. Nanti ya, yang C kita lihat. Sekarang yang B-nya dulu. Boleh nggak, Pak? Siapa? Alvan, ya? Alvan, Pak. Tapi dikit, Pak. Itu boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak? Nah, Alvan itu... Oke. Berarti Harvan udah dua kali ya menjawab kalau ini. Apa-apa? Kalau itu, Harvan akan menjawab yang medan di antara AB atau di luarnya juga? Kita coba yang di luar dulu, Pak. Yang di luar? Kalau yang di dalam, ada yang ini bisa menjawab? Saya, Pak. Silahkan. Adrian. Untuk yang di antara pejal sama kulit konduktor itu, bola pejal sama kulit konduktor itu, nanti dibuat medan hukum gausnya, gitu. Bisa di ini, Pak? Kalau mau? Anda bisa mau presentasi atau mau kirim gambarnya? Saya nggak nulis. Semua aja bisa nggak, Pak? Secara verbal ngomong gitu? Ya, verbal aja. Kalau verbal, supaya teman-teman yang lain bisa ini, bisa lihat. Kalau gitu, saya buka dulu powerpoint-nya, ya. Ya, Pak. Kalau di antara, R-nya di antara A dan B, itu pakai hukum gaus, si integral E kali DS. E apa, D? Maaf. DS apa DA? Ya, DA. DA. Karena flux ya. Hati-hati ya. Ini kan ada ini, saya ini lagi. Ini kan saya yang menerang. kan, jadi harus, jadi ini, kan flux ya. Ini kan flux. Sama dengan arus, eh, sorry. Apa, medan listrik yang menembus sebuah permukaan. Kalau permukaan itu DA ya, bukan DS. Oke? Sama dengan pi in dibagi epsilon 0. Nah, ini kan E, A gitu ya. Ya. Sama dengan pi in dibagi epsilon 0. Ini untuk R di antara B, eh, di antara A dan B gitu kan ya. Nah, E-nya tetap, tadi A-nya gimana? A-nya jadi 2 2 PR kuadrat. 2 PR kuadrat? Enggak, PR kuadrat aja. P 2 PR Jadi PR kuadrat aja, Pak. Enggak ada 2. Oh, enggak ada 2. Jadi PR kuadrat aja. Baik. Ah, oke. Lalu key and close-nya itu kalau bisa diganti yang apa tadi? Key in, kan? Yang jawaban nama satu tadi. Di soal dia itu positif key ya? Iya. Nih. Jadi key-nya itu positif key gitu? Ya, positif key. Apa? Tau kali ini. Ya, enggak apa-apa deh, Pak. Positif key bagian. Ini maksud Anda gini ya, sigma dikalikan dengan A gitu ya? Iya. PR kuadrat begini? Atau PA kuadrat? PA kuadrat, Pak. Begini gitu? Per epsilon, ya. Jadi nanti A sama dengan? Tau A kuadrat per epsilon R kuadrat. Begini? Iya. Ini final answer? Final answer? Iya, Pak. Oke. Baik. Baik. Makasih ya, Adrian. Sebentar, saya tulis dulu. Namanya Yohanes Adrian, Pak. 368. Wah, hebat. Dua kali. Baik. Oke. Saya langsung aja. Nah, ini jawabannya Adrian ini ada yang salah. Karena tadi ketika dirunut memang ini. Apa itu namanya? Tertukar dengan yang hukum ampere. Kalau ampere kan ini. DS. Sama dengan minol G. Nah, kenapa tertukar? Karena dilihat dari sininya nih. Ini adalah luas penampang dari ini. Kalau misalnya ini kabel. Maka ini luas penampangnya. Betul ini. Ini adalah P R kuadrat. Nah, kenapa P R kuadrat? Karena kalau di hukum ampere. Ini jadi saya bisa ngajarin atau nge-review dua hal dalam satu soal. Anak arusnya mengalirnya gini. Dia menembus permukaan ini. Makanya DS-nya ini adalah sama dengan P R kuadrat. Ini kalau... Eh, sorry. DS. Ya. Si arus ini menembus ini. Apa namanya? Luas ini, ya. Menembus luas dari kabel ini. Ya. Sehingga... Si... Ininya. Si bagian J-nya ini. Ya. J-nya ini. Eh, maaf. J-nya ini. Ya. Sama dengan... Ih, kabel. J-nya ini. Ya. Sama dengan... Mu 0. Arus dibagi... P R kuadrat. Bukan DS-nya, sorry. Bukan DS-nya. Tapi bagian J-nya ini. Nah, ini dari sini. Nah, kalau kita mau yang pakai hukum gaus, yang ini, maka ingat. Si... Persoalan hukum gaus itu... Muatannya ada di permukaan. Muatannya di permukaan. Ih... Sebentar ya. Ini... Arrangement kabel... Maik saya nih. Menghalangin lain. Nah, gini. Nah. Nah, ini gini. Kalau di hukum gaus yang ini... Ya. Muatannya itu ada di sini. Ini ya. Misalnya muatannya di sini. Di sini. Di sini ya. Dan dia bentuknya ini adalah selinder. Nah, sehingga dia medanya tuh gini. Ini ya. Nah, ini. Bentuk medanya tuh gini. Jangan lupa. Dia ini benda dimensi ya. Jadi, ke segala arah. Oleh karena itu, maka... A-nya yang ini tuh bukan luas permukaan yang ini. Salah ya. Bukan luas permukaan yang ini. Tapi, luas selimutnya. Luas selimutnya. Sehingga, dengan demikian, maka... Yang ini... Bukan yang ini. A-nya ini adalah bukan luas dari penampang. Tapi, luas dari selimut. Sehingga... Nanti, ininya... Yang benarnya ini adalah sama dengan... Dua PR L. Ya, betul. Kelilingnya. Keliling dikalikan dengan lebarnya. Kelilingnya itu adalah dua PR dikalikan dengan L. Seperti itu. Nah, sehingga... Tidak pakai L, Pak. Karena permukaan gausnya nanti L-nya sama juga kalau kita hitung key and close-nya. Jadi L-nya... Ya, betul. Jadi, yang bagian yang ini... Ini juga harusnya tidak tepat. Harusnya ini adalah... P... Eh, sorry. Dua PR A dikalikan dengan L. Kayak gitu ya. Nah, sehingga nanti... Ininya adalah sama dengan sigma. Ya. Dua PR-nya bisa kita coret. Nah, ini juga salah. Ini final answer. Salah. Ininya menjadi dua... Eh, salah. Sigma. Ya. Rapat muatan. Kalau tadi Adrian pakenya itu adalah tau gitu ya. Sigma dikalikan A... dikalikan Epsilon 0... dikalikan dengan R. Itu ya? Ya, Pak. Jadi ini yang tepat sebetulnya. Ini yang lebih tepat. Ini yang lebih tepat untuk... Nah, kalau yang... Ini pertanyaan yang terakhir. R lebih besar dari B. Siapa yang mau... Ini? Mau menjawab? Ada di chat, Pak. Oh, ada di chat. Sorry. Lagi dikirim. Tadi half-an ya. Ya, betul. Terbalik. Oke ya. Ini 0. Karena... Ki totalnya 0. Karena untuk yang ini... Ya. Untuk di R lebih besar daripada B. Dia itu menghitung Ki. Enclose. Atau Ki yang dilingkupi. Itu dari yang dalam. Sama yang kulit. Sehingga totalnya sama dengan 0. Ini kan positif Ki. Ini negatif Ki. Ya. Sehingga dia sama dengan 0. Oke. Half-an. Tergi di depannya. Sebenarnya. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Tapi sebentar saya nyari hal-hal. Ya. Silakan. Saya bertanya soal yang Adrian kerjakan tadi, Pak. Halo. Sayang, ada versi yang beda. Dari yang Bapak sebutkan, Pak. Boleh. Silakan. Anda punya ininya. Anda punya... Apa itu namanya? Punya tulisannya? Tulisannya ada sih, Pak. Mau di-sharing? Sebenarnya sangat simpel sih, Pak. Tapi boleh saya share. Kalau tadi yang mau menunjukkan gambarnya? Siapa? Pak. Gimana, Pak? Tadi kan ada yang mau menunjukkan gambar. Ya, Pak. Siapa tadi? Ya, silakan. Mau dikirim di chat atau gimana? Saya kirim di chat, Pak. Sama teman saya, Alivi, Pak. Soalnya... Oh, ya. Pak, nggak bisa ngirim file. Ya, maaf. Ya, baik. Apa-apa. Sudah. Nah, ini dia. Salah ya. Karena tadi di bagian 0 sampai A, dia kan konduktor. Konduktor pejal. Maka, E-nya sama dengan 0. E-nya sama dengan 0. Sehingga yang hanya memberikan kontribusi ada medan itu hanya di antara A dan B. Nah, kalau yang A dan B-nya ini, tadi kan persamanya adalah sigma A dibagi epsilon 0 R. Jadi, ada satu fungsi, satu per R. Nah, kurvanya seperti ini. Oh, maaf, maaf, maaf. Ya, karena tadi saya matiin buat ini. Bentar ya. Oke. Makasih sudah mengingatkan. Ini ya, ininya. Apa namanya? Kurvanya tadi yang dikirim. Yang bagian 0 sampai A-nya ini salah. Harusnya dia tuh 0. Karena konduktor. Konduktornya pejal lagi ya. Kemudian di antara A dan B, dia itu adalah fungsi E sama dengan sigma dikalikan A dibagi epsilon 0 R. Jadi, ada fungsi satu per R. Kurvanya seperti ini. Sedangkan B sampai R yang lebih besar daripada B itu juga 0. Jadi, hanya di bagian tengahnya saja yang ada. Oke. Nah, silakan. Tadi ada yang mau men-share ininya hasil pekerjaannya? Yang saya bukan, Pak. Ya. Silakan, silakan. Baik, Pak. Saya share. Kalau saya sih, Pak, seperti ini. Jadi kan itu sudah diketahui, Pak, yang di dalam itu muatannya Ki. Jadi, ya saya tinggal dibagi dengan si kulitnya saja, Pak. Kulit tabung. Jadi, seperti ini sih, Pak. Kalau saya. Benar nggak, Pak? Kira-kira. Hasilnya seperti ini. Jadi nggak ada. Betul. Betul juga. Betul juga. Betul. Apa itu namanya? Kalau yang tadi, versinya Adrian itu, dia menguraikan Ki-nya. Dalam bentuk itu. Dalam bentuk apa itu namanya? Dalam bentuk apa itu? Kapat muatan. Kapat muatan. Tapi kalau Anda mau tulis dia sebagai sebuah muatan total, ini sudah betul. Ini sudah betul. Nah, yang salah itu kalau misalnya ada ini, ada tumpang tindih. Misalnya ada Ki-nya, ada Sigma-nya gitu. Nah, itu baru tumpang tindih. Tapi kalau dia ditulis seperti ini, kalau dia itu ditulis seperti ini, juga betul. Karena dia dalam notasi yang tepat, yaitu muatan totalnya sama dengan Ki. Seperti itu. Tapi kalau Anda mau menyebutkan dia itu dalam persamaan, Anda mau menggunakan rapat muatan di sini, maka harus tepat. Kalau mau pakai rapat muatan, maka jawaban yang sebelumnya betul. Tapi kalau mau menggunakan Ki langsung, maka ini juga betul. Terima kasih, Pak. Saya stop share, Pak. Ya. Muhammad Arifianto ya? Ya, Pak. Tiga digit terakhir berapa? 373, Pak. 373 ya. Oh, sudah dua kali juga. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau tadi yang gambar, itu seolah-olah. Tiga, Pak. Tiga, empat, tujuh, Pak. Tiga, empat, tujuh. Di depan. Tiga, empat, tujuh. Ah, Zaya. Oh, ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Saya share screen lagi. Nah, ini ininya. Apa namanya? Ya, ini jawabannya. Jadi, sama seperti tadi yang sudah ditanyakan ya. Jadi, ini sigmanya. Ini sigmanya. Jadi, kalau misalnya tadi disebutkan A-nya itu kecil, kita bisa tulis dia seperti ini. Ya, dia bisa tulis seperti ini. Atau tadi menggunakannya. Kemudian kalau yang, apa itu namanya, yang tadi, ya. Yang tadi, maka bisa ditulis seperti ini. Atau ditulis seperti ini. Ya, atau ditulis seperti ini. Nah, ini tadi, ini hanya penamaan saja. Jadi, tadi itu kan menggunakan sigma dikalikan dengan A gitu ya. Sigma dikalikan dengan, apa? Sigma dikalikan dengan, apa itu namanya? Sigma dikalikan dengan, sigma A apa? A, ya. Dibagi dengan, dibagi dengan epsilon 0 R. Nah, itu diubah menjadi ini itu karena ini loh. Apa namanya? K-nya itu kan sama dengan 1 per 4 P epsilon 0. K di sini maksudnya ini kan, jadi ini kan, apa itu namanya? Diutak-atik seperti ini. Tapi, apa yang tadi di, apa namanya, dijawab sama Adrian itu sebetulnya juga sudah tepat. Ya, sudah tepat. Kalau menggunakan sigma, ya. Kalau tadi menggunakan sigma ini, ya. dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka jawabannya tadi sudah tepat. Sedangkan, di dalam itu 0, di luar 0, dan yang ini, gambarnya, ya. Ini gambarnya. Nah, kalau mau lebih tepat, ya, kalau mau lebih tepat, tadi ini, bagian yang sumbu Y-nya, seperti ini, ya. Jadi, ini pada saat dia itu sama dengan A, R-nya sama dengan A, sedangkan yang ini pada saat R-nya sama dengan B, ya. Jadi, kalau ingin tepat, precise, dia ingin mendapatkan, tapi sekarang kan kita balik lagi ya, ujiannya. Bukan luring. Kalau luring, soal SI seperti ini, maka untuk mendapatkan nilai yang precise 7, itu harus tepat. Antara nilai A, B, maupun Y-nya, ya. Seperti ini. Oke, sekarang kita ke persoalan yang lain, ya. Kita belum membahas ini, ya. Nah, ini. Hukum Kirhoff. Diberikan hukum Kirhoff, rangkaiannya seperti ini. Saya kasih waktu, karena ini agak sulit. Saya kasih waktu 15 menit. Oke, lumayan. Oke, ini yang belum pernah tanya-jawab sama saya ini masih lumayan. Ada Jelina Rahma, ada Fatih Diyah, ada Aska, Agastya, Maharani, Angeline, Fina, Maulidah, Diandra, Wibini, ya. Kemudian, Safira, Amatul, Muhammad Fajar, kemudian, Edgar, Rijika, Yusuf Iqbal, Muhammad Rangga, Faisal Amru, Khaila Khalifah, Titinur Hayati, Nafinda, Kristiani, Tuku Almas, kemudian, Arjuna Priya, Habizar, Ghani, sama, tadi, yang di awal itu ada Husna Sidna, Munika Indah, jadi itu yang beberapa yang belum pernah interaksi, tanya jawab. Silahkan, 15 menit ya. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 asumsinya kalau misalnya yang searah sama arus itu minus, terus kalau misalnya ketemu ini kan yang pendek nah, terus ini masuk, itu dianggap positif, jadi 14 14 dikurang 4 I1 ditambah 10, dikurang 6 I3 sama dengan 0 habis itu kita ganti I1 nya sama dengan I2 ditambah I3, terus kita dapat yang min 2 I2 min 4 I2 dikurang min 10 I3 sama dengan min 24 terus yang loop keduanya itu kita dapat min 2 I2 ditambah 6 I3 dikurang 10 sama dengan 0 habis itu kita samain yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2 jadinya dapat segini terus kita hitung min 22 I3 sama dengan min 44 I3 sama dengan 2 ohm terus kita substitusi ke min 2 I2 tambah 12 sama dengan 10 jadinya I2 nya dapat 1 ohm terus I1 nya dapat 1 ohm gitu Pak sebentar harus apa satuannya ampere 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 salah ya nah itu kalau ini ujian luring itu dapat poinnya full ampere ya ampere oke yang 3 itu 2 ampere yang arus ke 1 itu adalah 1 ampere yang arus ke 2 itu 1 ampere coba dikatasin tadi berarti 1 1 2 ya 1 1 2 apakah betul coba kita lihat arus yang masuk I1 adalah sama dengan arus yang keluar 2 sama 1 ya eh sebentar I1 tadi 2 2 atau 1 ya I1 berapa I1 nya 1 pak I1 nya 1 ampere masuk terus yang keluar 3 coba ya I1 nya kan 1 sama dengan I2 tambah I3 oh berarti 1 sama dengan 3 1 sama dengan 3 ya kan tadi I2 nya 2 I3 nya 1 ya I2 nya I2 nya saya 1 pak I2 nya 1 I3 nya 2 iya saya ada yang salah berarti ya ada yang salah nah ini cara salah satu cara memeriksa begitu ya lihat asumsi di atas ketika ada arus 1 masuk kemudian 2 keluar maka harusnya sama ya pak iya karena muatannya harus kekal di titik percabangan itu muatan yang masuk sama yang keluar itu harus kekal sehingga artinya arus yang masuk sama yang keluar itu harus sama jadi ruas kanan kiri sama nah kalau yang sekarang I1 nya 1 I2 nya 1 I3 nya 2 jadinya 1 sama dengan 3 nah ini pasti ada yang salah pasti ini ada yang salah tapi gak apa-apa karena memang untuk yang persoalan hukum Kirchhoff itu memang kompleksitasnya disini kompleksitasnya disini dimana kadang kita memang menentukan positif negatif dengan sebagainya ini bisa saja ada kesalahan seperti itu oh komentar dari Sabatai iya pak izin ini saya kayak mau nanya aja kalau di tentang permasalahan hukum Kirchhoff itu saya pernah nonton video yang merangin bahwa kalau misalkan dia bertemu suatu bagian yang dia menurunkan nilai potensialistri maka dia diberikan tanda negatif itu bisa di bagian yang kecilnya dari suatu potensial bagian negatifnya atau yang menurunkan potensial berarti positif dan negatif sama hambatan nanti dia kasih tanda negatif gitu pak apa itu oh iya karena ini kan bergantung ini kalau yang Fina pakai ini kan dia nulis hukum Kirchhoffnya ini adalah sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0 artinya untuk yang aturan arus yang waktu itu pernah saya sampaikan di kelas agak berbeda agak berbeda karena kita tujuannya ini pada dasarnya kalau ditulis seperti ini ingin membuat total GGL itu dienolkan totalnya itu nanti ditambah dengan IR itu nanti akan sama dengan 0 tapi kalau yang pernah saya tulis di kelas itu kan tulisannya sigma R sama dengan sigma GGL sama dengan sigma IR jadi si IR ini ada di ruas kanan nah itu artinya saya ingin menyamakan nah yang di video itu sebetulnya tidak salah hanya memang apa ya ada beda cara saja gitu ya ada beda cara antara yang diajarkan di fisika dasar dengan yang diajarkan mungkin di teknik elektro tapi tujuannya sebetulnya sama sebetulnya tujuannya sama yaitu kita ingin mematuhi kekekalan energi mematuhi kekekalan energi listrik yang terjadi disini nah untuk kasus ini untuk kasus yang Fina lakukan ini kalau yang yang pertama ini saya kira tidak ada masalah sebentar ya karena asumsi arusnya ini kan searah dengan loop sehingga dia minus minus oke seperti itu karena dia ingin mengurangi 14 dan 10 dan orientasi dari apa namanya GGL ini kan searah dengan loop jadi si positifnya ini kan searah dengan yang loopnya sehingga dia plus 14 plus 10 coba yang loop yang kedua loop yang kedua ini harusnya minus loop yang kedua mana oh yang itu ya minus 10 ya minus 10 kemudian oke yang I2 nya negatif yang ininya positif oke ini saya kira sudah betul nah mungkin di bawahnya ini ada kesalahan dalam ini ada kesalahan dalam oke ini yang minus oke minus 24 kemudian yang ini min eh min 4 sebentar min 4 I1 eh anda nih yang mana sih yang ini pak oh karena anda memasukkan I1 nya ke sini ya jadi min 4 I2 min 4 I3 gitu ya jadinya min 4 I2 min 10 I3 sama dengan min 24 karena pindah ruas kemudian ini min 2 I2 ditambah sama dengan 10 ini anda eliminasi yang ini yang bawah ya kalikan 2 sehingga coba dikebawahin coba dikebawahin ya jadi ini eh sebentar kok dikurang ya dikurang sehingga didapatkan min 22 I3 sama dengan min 44 min 44 ini 2 ya 2 nah I3 dimasukin ke sini ya dimasukin sebentar min I2 ditambah 12 ah ditambah 12 ditambah 12 kenapa 12 oh ya 12 ya karena I3 sama dengan I2 nya itu 1 ah ini ya salahannya di bawah ini kok jadi berubah I1 tambah I2 sama dengan I3 oh iya sepiga harusnya I1 sama I3 apa iya kan coba ke atas coba ke atas oh iya maaf ya kan nah itu ya jadi I3 nya itu 2 betul I2 nya 1 I1 nya 3 ya 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 oke jadi disitu kesalahan sama-sama oke yang B Vina silahkan ditutup ini oke yang B tadi siapa yang mau menjawab ya pak ya silahkan Harisma eh maaf pak tadi I2 nya Vina itu 2 kan ya pak I2 nya tadi 1 1 oke saya oh ya karena anda ini ya ingin menghitung kurang ya baik 1 6 Harisma itu 3 digit terakhir berapa 363 pak 363 yep ke ini mundur karena enggak fokus mundurin dikit mundurin dikit mundur webnya mundurin dikit karena enggak fokus ininya saya share screen aja Pak Oh ya boleh hari ini ada di SITB ya biarin lah ini nggak jadi bahas tentang induksi elektromagnetik waktunya kayaknya nggak cukup ya saya bikin video aja lah nanti kan kalian kan pekan depan kan ini ya apa itu namanya eh apa itu namanya konsentrasi khusus ujian kan eh jadinya saya nanti ada waktu bisa bikin video lah ya untuk yang induksi em oke ya tadi i2 nya itu adalah sama dengan 2 ampere nah Harisma ini menggunakan jalur yang mana untuk menghitung untuk menghitung ini untuk menghitung beda potensialnya menggunakan jalur yang mana karena VC-VD kan ya maaf Pak dari tadi saya mute masih iya Pak oh ya ya menggunakan jalur yang mana tengah kanan kiri ini kayaknya pakai jalur yang tengah ya yang tengah Pak oh yang tengah ya baik silahkan dijelaskan iya tadi tadi saya dapet i2 nya tuh 2 ampere Pak tapi setelah lihat caranya Vina ternyata 1 ampere tapi i1 nya sama 3 ampere jadi total tegangan di CD sama dengan min e2 ditambah R2 kali i2 berarti min 10 ditambah 6 dikasih sedang dengan min 4 V Pak min 4 ya 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 makasih eh kita simpan dulu ya kemudian yang pertanyaan yang C itu adalah jika GGL1 diganti dengan kapasitor tentukan besar dan arah arus listrik yang mengalir di R2 dan R3 ketika kapasitor sudah terisi penuh muatan nah ini GGL1 nya diganti sama kapasitor setelah penuh maka arus yang mengalir di R2 dan R3 ini dan R3 ini besarnya berapa kuncinya adalah kapasitor sudah terisi penuh silahkan yang C siapa yang mau menjawab boleh Pak saya izin share screen ya Pak boleh sudah terlihat belum Pak sudah kan jadi yang S1 nya itu diganti dengan kapasitor maka dari itu kapasitor nya kan terisi penuh muatan jadi rangkaian yang loop 1 nya itu dia bakal putus gitu jadi otomatis gak ada arus yang mengalir semangat dari itu kita mikir yaitu yang di loop 2 aja bisa dicari dengan I sama dengan E per R E nya yang di E2 yaitu 10 volt terus hambatan nya juga hambatan yang ada di loop 2 yaitu 6 ohm sama 2 ohm jadi R totalnya 8 jadi 10 dibagi 8 1,25 ampere terus karena rangkaiannya seri jadi E2 sama dengan E3 Pak ya karena apa namanya GGL1 diganti dengan kapasitor dan dia itu sudah terisi penuh artinya dia itu kan si arusnya hanya mengalir di yang ada R2 sama yang ada R3 gitu ya jadinya dia hanya jadi satu rangkaian seri saja itu jadinya arahnya pun menjadi ini ya apa namanya kalau tadi kan kalau tadi dengan apa namanya dengan apa itu namanya saya coba jenina bisa perlihatkan itunya gak rangkaian yang aslinya yang diatas nah itu ya rangkaian yang aslinya itu kan tadi yang masuk ke titik cabang C jadi I1 tadi kan tiga yang ke I2 tadi itu satu ya I2 satu atau dua ya I2 dua pak dua ya kemudian yang I3 itu satu nah artinya tadinya arusnya itu ya yang ke I3 dia itu berlawanan arah jarum jam ya kemudian yang I2 itu ke bawah ya sekarang karena GGO1 nya diganti dengan kapasitor yang sudah terisi penuh artinya cabang yang melalui R1 gak ada arus ya sehingga si GGO2 sekarang menjadi sumber energi untuk yang rangkaian yang ada R2 dan R3 sehingga dia kebalik gitu ya sehingga dia kebalik arahnya ya kebalik arahnya menjadi ya rangkaian seri biasa ya rangkaian seri biasa seperti itu sehingga R2 tambah R2 itu 6 R3 itu 2 GGO2 10 jadi arusnya itu adalah 10 dibagi 8 ya 10 dibagi 8 sama dengan 1, 1,25 ya ya 1,25 Ampere ya jadi arahnya berubah kalau yang I1 nya tetap arahnya sama ya sorry sorry yang I2 arahnya sama ya ke bawah tapi sekarang bukan lagi 2 Ampere tapi menjadi 1,2 Ampere seperti itu ya oke terima kasih yang yang D yang D silahkan yang D apakah ada D itu pertanyaannya yang D itu pertanyaannya terkait soal C hitung besar muatan yang tersimpan di kapasitor jika nilai kapasitasinya adalah ini Ki adalah sama dengan CV ya saya boleh Pak oh ya boleh saya saya screen oh ya berarti sayanya yang harus stop kasih Pak sudah terlihat sudah jadi disini kan PC AP itu kayak sama kayak VDC sama VEF jadi VDC itu saya tadi ngeliat dari jenina dapatnya 1,25 jadi min 1,25 itu dikalikan 6 tambah E2 nya 10 jadinya dapatnya 2,5 volt terus untuk mencari muatannya di soal tadi sudah ada ya C nya itu berapa tadi ya 2 mikro 2 makat 10 makat 6 dikali 2,5 jadi dapatnya 5 x 10 makat 6 jadi kalau tadi di pertanyaan yang B itu pada saat GGL 1 nya itu masih ada ya sekarang GGL 1 nya sudah diganti dengan kapasitor artinya kita perlu menghitung VEF yang baru atau VEF karena ini ya apa namanya eh sebentar tegangannya sebentar sebentar tegangannya pada saat dia terisi penuh VDC coba kalau VDC itu VDC 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 itu yang VDC itu yang ah ah hati-hati dia tuh ada R1 ya dia dia ada R1 ya dia ada R1 ya dia ada R1 ya sehingga apakah tegangannya itu juga harus dibagi dengan yang R1 atau karena ini waktunya sudah mepet ada-ada kuliah ini kita langsung aja ya kita langsung aja oh ya tadi siapa Arjuna Pak 374 3 digit terakhir ini ya 374 makasih Pak ya sama-sama oke eh kita langsung aja untuk yang ini ya jangan apa namanya khawatir ini nanti contoh soal yang ini nanti saya upload ya di edunet saja kali ya atau eh atau di MS Teams ini bisa di dua-duanya sebetulnya tapi kita cek tadi yang masuknya 3 ampere eh kemudian eh oh gini sebentar asumsikan asumsikan arah dengan yang ini solusi nanti kita akan dapatkan I1 nya eh oh ini malah 1 ampere ya tadi jawabannya sebentar tadi I2 nya itu 1 ampere apa 2 ampere ya kalau I1 kan tetap kalau I1 kan betul ya yang masuk ke C atau yang yang masuk ke C itu kan eh sama dengan 1 sama dengan 3 ampere ya kemudian yang yang mengalir di R2 ya di R2 itu tadi 1 ampere apa 2 ampere nanti jawabannya lupa saya 2 ampere Pak 2 ampere 2 ampere ya bentar ini kenapa 1 ampere ya bentar ini 1 ampere 2 dan asumsikan arah loop 1 dan loop searah darum jandung menggunakan hukum kirkop 1 pada kedua loop diperoleh sistem persamaan ntar I2 nya itu yang mana betul kan I2 itu yang mengalir di R2 ya yang melihat di R2 ini kenapa I1 R1 tambah R2 ya sebentar ini banyak cara untuk mendapatkan jawaban asal besar dan arah arus yang diperoleh sama dengan asal besar dan arah arus yang diperoleh sama dengan hasil pertemuan maka dianggap benar tapi masalahnya ini adalah I2 nya sama dengan 1 ampere ya mengalir dari F ke mengalir oh bentar ini kayaknya salah ya bentar jadi jadi arus yang melewati hambatan 1,2,3 berturut-turut adalah I1 3 3 itu dari B ke C oke dari B ke C itu adalah sama dengan 3 ampere kemudian dari C ke D dari C ke D itu adalah 2 ampere dan oh oke ini di solusi ini dia penamaan I2 nya beda ya oh ya baik jadi betul yang mengalir ke R2 itu 2 ampere sedangkan yang mengalir ke R3 itu 1 ampere ya ini hanya pelabelan saja ya ini hanya pelabelan saja I2 disini adalah arus yang mengalir dari C ke E gitu ya dari sorry dari F ke E dari sini ke sini jadi ini kalau tadi di apa namanya di perhitungannya PINA tadi itu adalah I3 ya jadi I3 nya itu 1 ampere I2 nya 1 ampere I1 nya 3 ampere ya sudah betul kemudian oke ini beda tegangan listrik VC-VD adalah arus yang mengalir pada R2 kemudian dikurangi GGL ya dikurangi GGL sehingga nanti didapatkannya itu 2 kalau tadi jawabannya siapa tadi siapa tadi 4 ya kalau nggak salah ya 4 apa eh sebentar ini kenapa 1 ya ya sebentar ini kan 2 tadi ya 2 dikalikan 6 tadi jawabannya 4 atau 2 ya tadi jawabannya untuk yang B itu 4 ampere atau 2 ampere ya eh sorry 4 volt apa 2 volt ya tadi kayaknya 4 4 ya 4 itu mungkin karena tadi arusnya beda kali ya ya harusnya tadi dipakainya apa harusnya tadi dipakainya apa ini kan 2 ya yang mengalir yang mengalir di R2 ini kan 2 2 ampere dikalikan dengan 6 ohm ya R2 ini 6 ohm sedangkan ini tegangannya ya tegangannya ini kan 10 ya tegangannya 10 tegangannya 10 10 ya ya 10 sama dengan 2 gitu ya eh kalau tadi dapatnya min 4 Pak min 4 ya tadi ya kebalikan dari mana ya min 4 nya ya karena tadi salah pake pake yang 1 ampere Pak oh iya ya tadi pakenya yang 1 ampere seperti itu oke kalau gitu fix ya kalau tadi 4 itu oh iya jangan lupa ininya polaritasnya eh hati-hati kalian tadi ada minus ya karena mungkin tadi ngitungnya dari bawah ke atas kalau ini kan ngitungnya eh ngitungnya itu tadi dari atas ke bawah kayaknya gitu ya eh kalau ini dia ngitungnya eh karena ini ada VC min VD ya VC min VD maka ininya eh penghitungannya itu eh i2 R2 ya i2 maksudnya arus yang mengalir pada R2 dikurangi GGL gitu ya itu untuk yang di bawahnya kemudian nah untuk yang ini yang C tadi didapatkan arusnya 1,25 ampere ya oke tadi sudah betul kemudian untuk muatannya nah ini dari kaitan VF min VE FE yang ini ya yang ini tegangannya ini kan sama dengan yang ini CD sama dengan BA ya seperti itu ya mana ini nah nanti akan diperoleh ya akan diperoleh eh QC nya ya QC nya itu tadi adalah sama dengan eh tegangan 1,25 dikalikan 2 dikalikan kapasitasi nanti didapatkan 5 x 10 pangkat min 6 C tadi Jenina ya yang ini ya yang yang C eh siapa tadi yang C eh sorry yang D itu tadi siapa yang B tadi Karisma Dipa Pak yang itu yang B ya iya kalau yang ini Jenina yang D eh yang C yang C Pak ya kalau yang D tadi Arjuna Pak Arjuna ya tadi eh 5 ini eh 5 mikrokulum betul atau berapa tadi iya Pak Lima 5 mikrokulum ya baik baik ini sudah pukul 10 menuju pukul 9 eh menuju pukul 10 eh untuk pertanyaan yang lain ini nanti akan saya eh berikan di MS Teams atau di edunex nanti di update saja eh ininya nanti untuk pelaksanaan ujian ya eh kemungkinan akan ada eh bentar Anda dari tadi nggak ngeliat oh maaf dari tadi Anda nggak ngeliat itu nggak ngeliat PDF-nya bentar Pak kalau di SAP kan ujian tengah semesternya sampai di induksi elektromagnetik kan Pak iya tapi ini apa namanya gajatnya iya Pak iya iya kecuali ada pemberitahuan ini ya kalau misalnya nanti ada pemberitahuan apa ada pemberitahuan dari tim ujian yang direvisi bahwa nanti harus ada materi induksi maka nanti saya akan bikin materi khusus ya untuk mempercepat tapi kalau misal karena berita terakhir yang saya dapat itu memang capupannya hanya sampai mundur empat ya kecuali memang ada kalau kita berharap aja nggak ada ya kita berharap aja nggak ada ini nggak ada perubahan ya oleh karena itu yang capupan materinya itu hanya sampai modul empat karena modul limanya yang terkait dengan induksi EM itu belum disampaikan oh ya ini tadi jawaban-jawabannya mudah-mudahan tadi kayaknya dari tadi saya mau nolok aja ya ini jawabannya nanti bisa di apa ini namanya dibandingkan ya dengan dika dengan yang ada di solusi ujian ini ke kemudian kemudian oh tadi saya mau menyampaikan bahwa perihal ini apa aturan ujian ruang ujian yang lain sebagainya nanti kita tunggu pengumuman selanjutnya dari panitia ujian ya karena mungkin nanti untuk karena kemarin itu kan ternyata disipendi itu ada trouble ininya apa namanya waktu masuknya saja dan ketuk waktu kimia kemarin itu kan banyak disipendi ternyata dengan melakukan pengaturan toh bisa masuk gitu ya dengan ribuan itu jadi waktu yang fisika kemarin kan tidak diatur maka kemungkinan nanti kalau misalnya kita ujiannya itu disipendi maka nanti pengaturan jadwal masuknya akan diatur tapi resminya kita tunggu pengumuman dari tim ujian apakah nanti dapatnya itu pukul 8 atau pukul 9 atau pukul 10 nanti kita tunggu ya oke ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup oke ya silahkan siapa siapa jadi kalau solusi tutorial itu akan dibagikan sebelum ujian ya setelah hari Jumat setelah hari Jumat setelah hari Jumat karena masih ada yang tutorial ya sampai hari Jumat sehingga nanti solusi baru akan dirilis sekitar Jumat sore di kelas paralel ya oke ada pertanyaan yang lain oke kalau misalnya dirasa perlu jadi resminya minggu depan itu tidak ada kelas ya tidak ada kelas tapi kalau misalnya anda mau ada pertanyaan pertanyaan menjelang ujian hari Selasa malam ya kita kan ujian hari Kamis eh sorry kita kan ujian hari Rabu Selasa malam informal saja ya pukul 8 sampai pukul 10 kalau misalnya ada ada pertanyaan ada yang ingin diklarifikasi tapi jangan bahas soal ya karena nanti bisa ngebisin waktu lama kalau bisa sih seperti itu nanti saya buka ruangnya nanti saya kasih linknya di MS Teams kalau misalnya anda ada masih ada pertanyaan dan lain sebagainya ya oke saya kira itu saja terima kasih atas perhatiannya untuk materi induksi EM nanti saya buat videonya tersendiri di saat kalian ujian untuk sentara ini saya cukupkan teman kita pada hari ini saya stop recording nya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih